Semua sudah dijawab, cuman Romli tidak mau membaca dan mendengarkan jawaban saya, gitu ya Abang Eric Mubarik ini kesenangannya memotong-motong khadis Padahal khadis yang dibotong itu justru itu point test pentingnya Saya bacanya Nanti di bagian akhir ini yang dibotong oleh Eric Bismillahirrahmanirrahim Al-Abi Sa'id Al-Khadri r.a Qala Qala Rasulullah s.a.w Ubasyirukum bilmahdi Yub'atufi ummati ala Zilafin minal nasi wa zalazilah Ini yang dipotong oleh Eric Karena apa? Karena kalau tidak dipotong justru ini yang menjungkir balikkan Gulem itu sebagai mahdi palsu Buktinya dari hadis yang dipotong Eric ini Menunjukkan bahwa Menunjukkan bahwa gulem mahdi palsu itu Tidak diridai oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi Bukan hanya tidak diribai Ditolak Ditolak mentah-mentah Oleh seluruh Jumhur ulama dan umat Islam Sedunia itu Bahkan syarat bahwa Pemimpin Islam Atau Imam Mahdi itu Harus Diikuti Disetujui oleh Jumhur ulama Kepemimpinannya Saya baca Hadis dalam Sunan Abi Dawud Nomor hadisnya 3731 Juga di dalam kitab Al-Mu'jamulul Kabir Hadis nomor 1819 Masalah nomor hadis Jangan dipertentangkan Yang penting Matan konten isi dari hadis itu Karena beda buku Beda kitab Beda cerakan itu Yang menentukan perbedaan nomor hadis Tetapi kalau matan konten isi hadis Itu pasti jangan berbeda Saya baca Seperti apa namanya Riwayat dalam Dari Imam Abu Dawud Yang bersumber dari Jalur Ismail bin Abi Khalid Dari ayahnya Yaitu Abi Khalid Dari Jabir bin Samurah Hadis baginda Rabi Redaksinya sebagai berikut Jadi itu yang di Abu Dawud Sedangkan di dalam Al-Mu'jamul Kabir itu Redaksinya hampir sama Ya Tetapi jalurnya berbeda Yaitu Dilihatkan oleh Abu Abu Rahmi Dari jalur Al-Aswad bin Sa'id Dari Jabir bin Samurah Sama Kalau dari Jabir bin Samurah Dengan redaksinya hadis Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim La paduruhum adawatan Man adahum Hatta takuna alaikum Ithna asyara khalifakan Kulluhum tajetami'u alaihi l-umma Jadi Kedatangan Khalifah Atau Imam Mahdi Yang merupakan Figur Khilafah Di akhir zaman Itu harus Disepakati oleh Jumhur Ulama dan umat Islam Atas kepemimpinannya Kalau gulam Ya jangankan disepakati Ditolak Mentah-mentah Itu menunjukkan bahwa Gulam itu Nabi Palsu Rasul Palsu Mahdi Palsu Wahyu Palsu Kenerima Wahyu Palsu Juga Khalifahnya Palsu 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 Buktinya Di video itu Si masrur Baca Quran Kuletat Kuletat Apalagi Si Erick Mubarik Kieke 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 Itu hanya omong kosong kok Karena tanpa referensi Tanpa menurut buku kitab Karangan ulama siapa Tek aslinya bagaimana Halaman berapa Begitu kok Kamu omong kosong saja Semua itu Ya gak menjawab lah Kalau omong kosong Omong saya tampilkan itu berdasarkan Apa namanya Kitab Hadis Halaman berapa Tek aslinya apa Saya sebutkan Kamu menjawabnya Hanya deman omong kosong saja Gak menjawab lah itu namanya Referensinya Tafsir safi Ya Ana Khotamul anbiya Wa anta Ya ali Khotamul awliya Ya Coba jawab itu Khotamul awliya Artinya apa Bandingkan dengan Khotamul anbiya Simpelnya Begini aja Romi Ya Khotaman nabiin Harus melihat kepada Sabda Rasulullah Kepada ali Ya ali Ana Khotamul anbiya Wa anta Ya ali Khotamul awliya Sekarang Jawab sama romliya Apakah setelah ali Masih ada awliya Atau wali-wali Allah Jika masih ada Maka berarti Khotaman nabiin Atau Khotaman albiya Itu artinya Masih ada nabi Setelah nabi Muhammad Yang Kenabiannya Pengikut nabi Muhammad Gitu Romiya Saya tanya Tafsir safi itu siapa yang ngarang Sebutkan judul aslinya Kalau yang saya baca itu Khashyatushawi Syarah Tafsir Jalaluddin Asuyuti Itu 74 Halaman 111 Itu Wah Kamu cuma sempat sebut saja Coba Judul lengkapnya Dali Tafsir Syafi itu siapa Apa Pengarangnya siapa Ngomong apa Baga murid Jadi Frase Khotam Atau dibaca Khotim Khotamun nabiin Atau Khotamun awliya Itu Pengertiannya Menurut Khashyatushawi Di Jus 1 Halaman Eh Jus 4 Halaman 111 Disebutkan Pengertian Khotam Itu adalah Ada 2 Yaitu Khotam Berdasarkan Apa Derajat Pangkat Makomat Ahwalat Khotam Berdasarkan Kepada Makan Atau Waktu Adanya Jadi Kalau Ana Khotamun Ambiya Wal Mursalin Saya Adalah Penutupnya Pangkat Penutupnya Dan Paling Tingginya Pangkat Dari Nabi Dan Rasul Kalau Wa Anta Ya'ali Khotamun Awliya Alih Itu Adalah Termasuk Salah Satu Pangkat Wali Tertinggi Di Zamannya Begitu Maksudnya Ini Saya Baca Kitab Tafsir Hasya Tus Sowi Jus Tiga Halaman Jus Empat Halaman 111 Sedangkan Bahwa Baginda Nabi Itu Adalah Nabi Penutup Itu Hanisnya Sudah Jelas Saya Tampilkan Diatas Al-Aqib Jadi Apa Al-Aqib Itu Ya Itu Hadis Bukhari Muslim Itu Wa Ana Al-Aqib 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 Adis Kamu Diulang Tulisan Orang Itu Coba Saya Minta Foto Itu Yang Saya Apa Yang Kamu Sebutkan Itulah Kamu Gak Bisa Fotonya Khosyati Khosyati Shawi Apa Apaan Ini Aduh Belama Yang Sudah Bercerai Berai Sekarang Lihat Saja Kamus Al-Aqib Disana Dikatakan Ada Khotamu Khotamu Nabi Ada Khotamu Zahabin Khotamu Zahabin Itu Artinya Cincin Mas Kenapa Enggak Disebutkan Khotamu Zahabin Itu Sebagai Mas Terakhir Jadi Khotamu Nabi Itu Kayak Bintang Pelajar Bintang Di langit Pelajar Di sekolah Tetapi Ketika Disambung Irofat Namanya Itu Artinya Menjadi Cemerlang Bintang Pelajar Itu Orang Pinter Paling Pinter Di kelas Nah Begitu Pula Khotamu Nabi Khotamu Nabi Itu Adalah Yang Terbaik Di antara Para Nabi Yang Paling Afdol Di antara Para Nabi Yang Paling Mulia Di antara Para Nabi Sehingga Nabi Nabi Pengikut Khotamu Nabi Masih Akad Datang Dalinya Surah Anissa Ayat 69 Ngomong Kenapa Kamu Kamu Membandingkan Sasyatu Sawi Dengan Apa Dengan Apa Kamus Derajatnya Kamus Itu Jauh Di bawah Tafsir Ya Tetapi Tafsir Itu Memakai Salah Satu Pelengkap Dari Pengertiannya Itu Adalah Kamus Sedangkan Kamus Itu Pengertiannya Harus Kontekstual Ya Cincin Terakhir Emas Terakhir Itu Kontek Kalimatnya Apa Sedangkan Khatamun Nabi Itu Kontek Kalimatnya Disebutkan Oleh Bukhari Muslim Wa Anal Akib Al Akib Alladhi Laisa Ba'dahu Nabi Itu Jelas Sudah Bukhari Muslim Kedudukan Bukhari Muslim Lebih Kuat Dari Sekedar Kamus Karena Kamus Itu Harus Dilihat Dari Kontek Bahasanya Ini Jawaban Erick Lagi-lagi Tidak Kontekstual Kok Membandingkan Khasyat Tusawi Dengan Kamus Itu pun Kamu Tidak Bisa Membaca Secara Kontekstual Siakul Kalam Nyaman Nah Ini Rik Tafsir Safi Itu Kalau Ditulis Dipanjang Nanti Saya Kopi Kalau Kamu Tafsir Safi Itu Apa Coba Baca Nah Ini Bukti Kalau Kamu Mengambil Dari Aplikasi Yang Benar Itu Tafsir Sofi Bukan Tafsir Syafi Kamu Tadi Mengatakan Tafsir Syafi Yang Benar Itu Tafsir Sofi Tertangkap Bahasa Kamu Ini Sekarang Tertangkap Bahasa Loh Dibaca Apa Kamu Gak Bisa Menyebutkan Tafsir Syafi Itu Karangan Siapa Ulama Siapa Apakah Kitab Tafsir Muqtabar Atau Tidak Yang Memuqtabarkan Siapa Ulama Siapa Begitu Loh Apakah Ada Yang Menolaknya Itu Di Tafsir Itu Tafsir Tafsir Wah Gak Bisa Nyebutkan Ini Mokong Sambian Rik Tertangkap Basah Salah Membaca Judul Kitab Tafsir Ya Karena Ada Pada Aplikasi Kamu Rik Kamu Mengatakan Tafsir Syafi Yang Betul Itu Tafsir Sofi Orang Ahmad Yang Mencuri Dari Aplikasi Curiannya Salah Lagi Ngomong Apa Kamu Romli Ngomong Apa Kamu Romli Bahasanya Romli Romli Sudahlah Kalau Kamu Beriman Maka Innamal Muminun Nah Ihwatun Allah Ta'ala Memberintahkan Untuk Orang-orang Beriman Itu Bersatu Dan Bersaudara Dalam Jamaah Muslimin Internasional Al-Jamaah Ya Dan Yang Telah Mendapatkan Mandat Untuk Menerima Bayat Itu Hanya Hazrat Bin Zadulam Ahmad Sebagai Khalifatullah Amahdi Dan Nabi Muhammad Sallallahu Al-Sallam Surah Afad Ayat 10 Ya Yang Yang Lain Tidak Punya Tuh Wey Tertangkap Basah Romli Tidak Punya Ikatan Bayat Ya Karena Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Waman Mata Walai Shafi Unuk Kihib Bayatun Mata Mitatan Jahiliyah Ya Itu bukan Aplikasi Tuhan Romli Ya Itu namanya Referensi Yang ada Di dalam Buku Penjelasan Ahmadiyah Oleh Muhammad Shadiq Bin Barakatullah Ya Beliau menulis Selalu Selalu Merujuk Kepada Kitab Kitab Aslinya Nah Di dalam Tafsir Shafi Beliau Menjelaskan Sabda Rasulullah Sallallahu Ya Ya Anak Khotamul Andiyah Wa Anta Yali Khotamul Awliya Nah Jadi Referensinya Udah jelas Disitu Ya Tidak ada Mencuri Romli Saya Saya Itu Selalu Berbicara Berdasarkan Ayat-ayat Al-Quran Dan Sabda Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Ya Ini Contoh Satu Yang kamu Tolak Mentah-mentah Anak Sayyidul Awalin Walakhirin Minan Nabi'in Musnad Ad-Dailami Yang Artinya Aku Adalah Penghulu Nabi-Nabi Terdahulu Dan Yang Akan Datang Nah Ini Romli Nggak Ngerti Bahwa Akhirin Itu Artinya Yang Akan Datang Ya Kok Kemana-mana Mencuri Tertangkap Basah Curiannya Salah Tafsir Sofi Dibilang Tafsir Syafi Aduh Pencuri Salah Mencuri Salah Membaca Mencuri Tingkat Dewa Mopong Tidak Ada Mencuri Tuan Romli Karena Di dalam Surah Asof Sudah Jelas Wa Mubashiron Bi Rasul Ya Ti Mimpati Ismuhu Ahmad Dan Mengabarkan Berita Gembira Tentang Seorang Rasul Yang Akan Datang Setelah Bernama Bernama Ahmad Kemudian Rasulullah Menjelaskan Di dalam Musnad Ahmad Nomor 11 061 Abashiron Hukum Bilmahdi Untuk Kepentingan Nabi Palsu Rasul Palsu Mahdi Palsu Penerima Wahyu Palsu Itu Namanya Biuh Khairi Ilmin Neraka Kalah Tempatnya Kamu Itu Rik Dan Kawan Sudah Ketahuan Mencuri Dan Salah Kau Membaca Kitab Tafsir Kau Mokong Saja Kamu Rik Ini Orang Jual Es Tertawa Semua Saya Jual Minum Es Di Pinggir Jalan Tertawa Semua Wa Mubashiron Bi Rasul Yati Min Bak Bi Ismuhu Ahmad Itu Kan Firman Allah Ya Firman Allah Itu Dijelaskan Dengan Firman Allah Lagi Yaitu Al-Jum Hayat 2 Ya Jadi Seorang Rasul Yang Bernama Ahmad Itu Ada Dari Bangsa Umihin Yaitu Di Ajmuah Ayat 2 Bangsa Umihin Itu Kan Arob Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dan Ada Lagi Dari Bangsa Ahorin Yaitu Bangsa Persia Campuran Dengan Sayin Nah Itulah Imam Al-Mahdi Wal-Masih Ma'ud Ya Kemudian Penjelasannya Ada Di Dalam Musnad Ahmad 11 0 61 Dan Sunan Abu Daud 4282 Itu Referensi Al-Quran Dan Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Ya Bukan Ulama Loh Kok Kemana Mana Lagi Kamu Rik Kalau Sudah Salah Mencuri Nama Kitab Tafsir Yang Aku Saja Jangan Jangan Lari Kemana Mana Kamu Rik Aduh Kacau Orang Ahmad Dia Seperti Erick Ini Kamu Dibilang Ustadz Ahmad Dia Indonesia Loh Rik Tetapi Kamu Salah Membaca Oleh Hadis Bukhari Nomor Hadis 3339 Dan Hadis Sokhih Muslim Nomor Hadis 2354 Disebutkan Bahwa Baginda Nabi Pernah Bersabda Ana Muhammadun Saya Muhammad Wa Ana Ahmadu Dan Saya Ahmad Wa Ana Al-Aqibu Wal-Aqibu Dan Saya Al-Aqib Penutup Maksudnya Tidak Ada Lagi Nabi Setelah Al-Aqib Setelah Aku Begitulah Ini Hadis Bukhari Muslim Yang Sesuai Dengan Pemaknaan Dan Pemaksudannya Kalau Kamu Itu Wah Bacanya Sudah Salah Surat As-Sof Ditafsirkan Kepada Bulem Rik Ini Pemalsuan Namanya Rik Begwairi Ilmin Manta Al-Lama Al-Quran Begwairi Ilmin Fatiata Bawa Mak Adahu Minan Nar Au Apa Binar Au Kamakola Begitu Rik Waduh 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 Rik Ini Saya Youtubekan Saya Youtubekan Voice Note Saya Dengan Kamu Ini Biar Ketahuan Siapa Yang Salah Baca Nama Judul Kitab Tafsir Saja Lalu Mokong Untuk Kepentingan Gulem Nabi Palsu Rasul Palsu Mahdi Palsu Saya Youtubekan Lirik Saya Di pinggir Jalan Lagi Marung Minum Es Es Daud Cendol Enak Di Lumajang Jalan Suanda Timur Embong Miring Lanjut Rik Rik Lanjut Rik Lanjut Rik Tenang Aja Tete Sofia Kuningan Itu Nanti Saya Youtubekan Nanti Biar Tahu Siapa Yang Tidak Bisa Membaca Judul Kitab Tafsir Saja Gak Bisa Apalagi Memaknai Memaksudkan Ayat Ayat Dan Hadis Hadis Tambah Tidak Bisa Mokong Tenang Tete Sofia Kuningan Nanti Ustadzmu Ini Mempermalukan Ahmadiyya Indonesia Itu Salah Membaca Kitab Tafsir Apalagi Memaknai Memaksudkan Ayat Quran Dan Hadis Hadis Itu Mempermalukan Jamaah Ahmadiyya Indonesia Tete Kaifantum Iza Nazal Ibn Maryam Fikum Wa Imam Minkum Kata Romli Itu Waw Taksim Tidak Ada Waw Taksim Tuan Itu Waw Atop Jadi Artinya Bagaimana Sikap Kalian Wahai Umat Islam Jika Ibnu Maryam Diutus Allah Pada Kalian Sebagai Imam Kalian Dan Dari Antara Kalian Karena Waw Atop Maka Yang Diulang Itu Ibnu Maryam Ya Ibnu Maryam Itu Menjadi Imam Bagi Umat Islam Imam Mahdi Dan Dari Antara Umat Islam Gitu Ya Nah Ibnu Maryam Yang Mana Ternyata Al-Quran Surah Sukhruf Ayat 57 Menyatakan Bayang Dimaksud Ibnu Maryam Disitu Adalah Perumpamaannya Ya Wah Kemana Mana Lagi Kamu Rik Wah Bikau Rik Betul Itu Mana Kitab Tafsir Ulama Mufasir Siapa Yang Menjelaskan Bahwa As-Sof Ayat 6 Itu Ditafsir Bil Maksur Dengan Al-Jumu'ah Ayat 2 Dan 3 Sebutkan Sebutkan Kitab Tafsir Siapa Halaman Berapa Tek Aslinya Berbunyi Bagaimana Nanti Kamu Salah Lagi Selama Kamu Tidak Bisa Menyebutkan Ulama Mufasir Siapa Yang Ngarang Saja Kamu Ngarang Tanpa Ilmu Hadisnya Jelas Manta Al-Lama Al-Quran Bi Ghairi Ilmin Fal Yatabawa Mak Adahu Fin Nar Aw Min Nar Aw Kam Kola Ya itu Saja Kok Jadi Kamu Berbicara Berbicara Al-Quran Al-Quran Hadis Tanpa Berdasarkan 15 Ilmu Alat Itu Salah Satunya Ilmu Tafsir Dari Mufasir Yang Muqtabar Ya kamu Diancam Neraka Lari Dengan Teteh Sofi Itu Juga Yang Mendukung Kamu Sudari Baik Saya Mau Apa Kampanye Nanti Bagda Ma'rif Di Desa Banyu Putih Kidul Kejamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Saya Sekarang Masih Di Kota Lumajang Saya Persiapan Pulang Ya Saya Tidak Melihat Deni Omong Kosong Mu Yang Tanpa Referensi Bukan Tidak Bisa Tetapi Males Ilmu Saya Terlalu Mahal Untuk Melayani Orang Ahmadiyah Yang Bilhoiri Ilmin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya Youtubekan Saya Youtubekan Biar Kamu Menambah Apa Kemaluan Ahmadiyah Indonesia Begitu Rik Begitu Rik He He Tafsir Bil Maksur Surah Asom Ayat 6 Itu Ditafsirkan Dengan Ajumu'ah Ayat 2 Dan Ayat 3 Kemudian Siapa Mufasirnya Mufasirnya Itu Adalah Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W. Sendiri Ada Di Dalam Sahih Bukhari Judulnya Atau Babnya Kitab Tafsir Surah Al-Jumu'ah Ayat 2 Dan Ayat 3 Ya Lasyah Afarik Yang Menafsirkan Asof Ayat 6 Dimaksur Oleh Al-Jumu'ah Ayat 2 Dan 3 Itu Ulama Mufasir Siapa Sebutkan Saja Selama Kamu Tidak Bisa Menyebutkan Ulama Mufasir Ya Omongan Diancam Neraka Hadisnya Jelas Tadi Sudah 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 Apa Melayani Kamu Mutar Saya Youtubekan Ini Sehingga Tambah Besar Kemaluan Kemaluan Tete Sofi Juga Kemaluan Ahmadiyah Indonesia Saya Youtubekan Saya Youtubekan Saya Mau Persiapan Kampanye Rik Terima Kasih Rik Terima Kasih Coba Jelaskan Kepada Saya Yang Mengatakan Seperti Yang Kamu Katakan Jelaskan Ulama Mufasir Siapa Dan Muhaddis Siapa Yang Kedua Pelajari Macam Macam Dan Fungsi Huruf Waw Apakah Disana Ada Atau Tidak Fungsi Huruf Waw Tak Tak Ada Atau Tidak Kalau Kamu Mengatakan Tidak Ada Ya Belajar Lagi Belajar Lagi Sudari Saya Youtubekan Untuk Semua Mungkosong Ini Kamu Memperbesar Kemaluan Ahmadiyah Muluri Nanti Saya Youtubekan Saya Youtubekan Terima Kasih Terima Kasih Tambah Malu Besarmu Itu Kamu Dan Tete Sofia Tambah Malu Tambah Besar Nanti Kamu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sendiri Di Dalam Kitab Tafsir Surah Ajumu'ah Ayat 2 Dan Ayat 3 Ya Di Dalam Sahih Bukhari Ya Itu Juga Ada Asmaun Nabi Nabab Asmaun Nabi Ya Jadi Yang Dimaksud Ahmad Disitu Bisa Untuk Nama Rasulullah Bisa Juga Untuk Nama Imam Al-Mahdi Yang Namanya Seperti Namaku Di Dalam Sunan Abu Daud Nomor 4282 Ya Aduh Janganlah Menuhankan Ulama Ya Karena Apa Karena Di Dalam Al-Quran Itu Ati Uloha Wa Ati Urosu Wa Ulil Amri Mingkum Ya Kalau Ada pendapat Berbeda Memahami Ulil Amri Faruduhu Ilalah War Rasul Nah Jadi Kita Tidak Boleh Berpegang Teguh Kepada Ulama Mufasir Atau Ulama Muhadis Tapi Berpegang Teguh Kepada Kitab Uloh Wasunata Rasulihi Ya Alhamdulillah Hai Erik Kamu Ini Juga Bertusta Atas Nama Hadis Jadi Fasal Tentang Asma'un Nabi S.A.W. Itu Tidak Ada Yang Menjelaskan Bahwa Nama Ahmad Itu Untuk Apa Untuk Yang Kamu Bacakan Itu Tidak Ada Yang Kedua Memang Benar Asma'nya Al-Mahdi Itu Muhammad Bin Abdillah Ya Bukan Ahmad Bin Abdillah Itu Yang Kedua Yang Ketiga Seandainya Pun Itu Muhammad Bin Abdillah Atau Ahmad Bin Abdillah Itu Pasti Bukan Tertuju Kepada Gulam Ahmad Dari Berbagai Kitab Tafsir Dan Kitab Hadis Yang Keempat Bahwa Saya Baca Tek Aslinya Faslun Fi Asma'ihi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Kulluha Nu'utun Laisat A'laman Mahbatan Limuhar Radi At-Tarifi Bal Asma'un Mushtaqqatun Tawbati Wa Nabi Ar-Rahmati Wa Nabi Al-Malhamati Wa Al-Fatih Wa Al-Amin Wa Al-Shahid Wa Al-Mubashir Wa Al-Bashir Wa Al-Nadhir Wa Al-Qasim Wa Al-Dhafuku Wa Al-Qat-Taluh Wa Al-Abdullahi Wa Al-Siraj Al-Munir Wa Sayyid Waladi Adam Wa Sahib Lewa Al-Hamdi Wa Sahib Al-Makam Al-Mahmudi Wa Ghyru Thalik Minal Asma'ihi Lianna Asma'ahu Ida Kanat Asma'ahu Madhin Falahu Min Kulli Wasfin Ismun Wa Amma In Juhil Lahu Min Kulli Wasfin Min Aus Safi Ismun Fajawazat Asma'ahu Al-Miatayni Al-Sadiqi Wal-Masduqi Wal-Roofi Al-Rahim Ilah Amthal Thalik Wa Fihada Kala Man Kala Min An Nas Inn Allah Al-Fa Ismin Wal-Lin Nabi Sallallahu Al-Fa Ismin Al-Fa 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 Di sini Kamu langsung Dikaitkan Dengan Ahmad Nama Al-Mahdi Itu Karanganmu Saja Bahwa Sunan Abidawud Bahwa Al-Mahdi Itu Namanya Yusamma Sama persis Dengan Baginda Nabi Ayahnya Sama persis Dengan Nama Ayah Baginda Nabi Yaitu Muhammad Abid Abdillah Itu Hadis Suha Dalam Sunan Abi Dawud Wah Erick Ini Sering Memalsukan Makna Dan Maksud Hadis Kok Pak Ayah Erick Ini Bertobad 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 Mengikuti Gulem Itu Nabi Palsu Rasul Palsu Mahdi Palsu Insya Allah Berdasarkan Nas Dalil Ayat Dan Hadis Pasti Masuk Neraka Dengan Semua Orang Yang Mempercayainya Begitu Kan Abang Erick Mubar Kini Kesenangannya Memotong Hadis Padahal Hadis Yang Dibotong Itu Justru Itu Pointers Pentingnya Saya Baca Nanti Di bagian Akhir Ini Yang Dibotong Oleh Erick Bismillahirrahmanirrahim Al-Abi Sa'id Al-Khadri Radiyallahu Ta'ala Anhu Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hubashirukum Bilmahdi Yub'atuh Fi Ummati Alah Tilafin Minal Nasi Wasalazilah Fayamla'ul Ardha Kiswan Wa Adlan Kama Muliat Sejauran Wa Bulman Yardha Anhu Sakin Sana'i Wasakin La'arudih Ini Yang Dipotong Oleh Erick Karena Apa Karena Kalau Tidak Dipotong Justru Ini Yang Menjungkir Balikan Gulem Itu Sebagai Mahdi Palsu Buktinya Dari Hadis Yang Dipotong Erick Erick Menunjukkan Bahwa Gulem Mahdi Palsu Itu Tidak Diribai Oleh Seluruh Penduduk Langit Dan Seluruh Penduduk Bumi Bukan Hanya Tidak Diribai Ditolak Ditolak Mentah Mentah Oleh Seluruh Jumhur Ulama Dan Umat Islam Sedunia Bahkan Syarat Bahwa Pemimpin Islam Atau Imam Mahdi Itu Harus Diikuti Disetujui Oleh Jumhur Ulama Kepemimpinannya Saya Baca Hadis Dalam Sunan Abi Dawud Nomor Hadis 3731 Juga Di dalam Kitab Al-Mu'ja Murul Kabir Hadis Nomor 1819 Masalah Nomor Hadis Jangan Dipertentangkan Yang Penting Matan Konten Isi Dari Hadis Itu Karena Beda Buku Beda Kitab Beda Jedakan Itu Yang Menentukan Perbedaan Nomor Hadis Tetapi Kalau Matan Konten Isi Hadis Itu Pasti Jangan Berbeda Saya Baca Seperti Apa Namanya Liwayat Dalam Dari Imam Abu Dawud Yang Bersumber Dari Jalur Ismail Bin Abi Khalid Dari Ayahnya Yaitu Abi Khalid Dari Jabir Bin Samurah Hadis Baginda Nabi Redaksinya Seperti Berikut Layazaluhadad Din Kaiman Hatta Yakuna Alaikum Isna Asyara Khalifatan Kulluhum Taj Dami'u Alaihil Um Ya kan Jadi Itu Yang Di Abu Daud Sedangkan Di Dalam Pangu Jamul Kabir Itu Redaksinya Hampir Sama Ya Tetapi Jalurnya Berbeda Yaitu Dilihatkan Oleh Apa Berani Dari Jalur Al-Aswad Bin Sa'id Dari Jabir Bin Samurah Sama Dari Jabir Bin Samurah Dengan Redaksinya Hadis Sebagai Berikut Bismillah Rahman Rahim La Paduruhum Adawatan Man Adahum Hatta Takuna Alaikum Isna Asyara Khalifatan Kulluhum Taj Dami'u Alaihil Um Jadi Kedatangan Khalifah Ya Atau Imam Mahdi Yang Merupakan Fikur Khilafah Di Akhir Zaman Itu Harus Disepakati Oleh Jumhur Ulama Dan Umat Islam Atas Ketemimpinannya Kalau Gulem Ya Jangankan Disepakati Mungkin Ditolak Mentah-mentah Itu Menunjukkan Bahwa Gulem Itu Nabi Palsu Rasul Palsu Mahdi Palsu Wahyu Palsu Kenerima Wahyu Palsu Juga Khalifah Palsu 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 Buktinya Di video Itu Si Masrur Baca Quran Kletat Kletat Apalagi Si Erik Mubari Kek 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 Terima kasih.